Halo adik-adik semua, walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan nih adik-adik, gak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Yeay, disini ada Khan Omi dan Khan Mary. Semuanya udah siap untuk memuji Tuhan. Siap banget kakak. Siap mendengarkan firman Tuhan. Siap kakak. Yes, kameranya aja udah siap, aku udah siap, lagi adik-adik nih, pasti udah mandi, udah cakep-cakep ya semuanya. Betul, pasti udah rapi semuanya. Yaudah rapi, yuk kita mau berdoa dulu sebelum kita memuji Tuhan, memulai ibadah kita. Ikutin Khan Omi berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, Tuhan sungguh baik, sepanjang hidup kami, pada hari ini, kami mau bersiap-siap, untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan hadir di hati kami, Tuhan hadir di hati kami, mempersiapkan kami, mempersiapkan kami, dalam mengikuti, dalam mengikuti, ibadah hari ini, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami siap, kami siap, memulai ibadah kami, memulai ibadah kami, haleluya, haleluya, amin, amin, yeay, adik-adik percaya Tuhan kita gak pernah gagal, betul? Betul, apapun yang Tuhan janjikan, apapun yang Tuhan kerjakan, buat hidup kita selalu berhasil, yes, Tuhan kita tuh sempurna ya adik-adik, betul, betul, yes, kita mau nyanyikan lagu baru ya, yang mungkin jarang banget nih, pasti, atau belum pernah adik-adik nyanyikan, kita mau nyanyi lagu kan, pujian ini, dia tak pernah gagal, let's go, let's go. Semuanya tepuk tangan, kita nyanyi buat Tuhan Dia tak pernah gagal, karena dia ala, karena dia ala, dia tak pernah lalai, dia jamin firmannya, sebab dia ala, sebab dia ala, raja segala raja, kekuatan dan perisa, Kekuatan ku, perisaiku, dan gunung batuku, bersoraklah, bersoraklah, kuji sembah dia, Yesus ku raja mulia, Yesus ku raja mulia, Yesus ku ala perkasa, Yesus ku ala pemenang, Untuk kali lagi kita nyanyikan, dia tak pernah gagal, dia tak pernah gagal, karena dia ala, dia tak pernah lalai, dia tak pernah lalai, dia jamin firmannya, sebab dia ala, sebab dia ala, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku Bersoreklah, puji sembah dia, Yesusku Raja Mulia Yesusku ala perkasa, Yesusku ala pemenang, Yesus Raja Tadi lagunya bilang Yesus adalah perisai kita Kalau superhero yang ada perisainya apa Kak Mary? Kapten Amerika Kakak Nah itu Tuhan bagaikan perisai yang selalu menjaga dan melindungi kita Mantap Mantap, yuk kita mau nyanyikan pujian kita yang selanjutnya Jalan serta Yesus Let's go Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Sekali lagi jalan serta Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus setiap hari jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus row Program Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya Jalan dalam suka, jalan dalam buka Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya Serta Yesus selamanya Serta Yesus selamanya Beri kemuliaan buat Tuhan Yuk kita tiba saat ya Apakah Mary mau mendengarkan? Firman Tuhan Yes, adik-adik semangat ya Kakak-kokannya juga semangat Mau mendengarkan firman Tuhan Yuk kita mau menyembah Tuhan Kita mau duduk manis Adik-adik boleh duduk Untuk kita mau menyembah Tuhan Menyanyikan pujian kita Firman mu plita bagi takiku Yuk semuanya Duduk manis Semuanya dengan sikap yang baik Kita mau menunjukkan pujian ini Firman mu plita bagi kakiku Terang bagi jalanku Firman mu plita bagi kakiku Firman mu plita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktu ku bimbang Waktu ku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku selamanya Firman mu plita bagi kakiku Terang bagi jalanku Sekali lagi firman mu plita bagi kakiku Firman mu plita bagi kakiku Terang bagi jalanku Waktu ku bimbang Waktu ku bimbang Dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku selamanya Firmu Firmu plita bagi kakiku Terang bagi jalanku Kata terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Terang bagi jalanku Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Ikutin panahmu berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami bersyukur Sudah menaikan Sudah menaikan Pujian-pujian kami Pujian-pujian kami Tiba saatnya Tiba saatnya Kami mendengarkan Firman Tuhan Tuhan siapkan Hati kami Telinga kami Supaya kami Mendengarkan dengan baik Tuhan berkati Kakak Yang akan Membagikan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan Biarlah firman Tuhan Datang langsung Datang langsung Dari Tuhan Dari Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami siap Kami siap Mendengar firman Tuhan Mendengar firman Tuhan Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Selamat menengarkan firman Tuhan Bye bye Halo Halo adik-adik di rumah Apa kabarnya Asik Yang tadi udah Muji Tuhan Dengan semangat Angkat tangannya Ah cakep Oke Hari ini Tebak kita Mau dengar cerita Tentang siapa Tidak lain Dan tidak bukan Adalah Paulus Jadi Di minggu lalu Kita dengarkan Paulus lagi ada di kapal Dia lagi di perjalanan Nah Hari ini Kita mau dengar Tentang penyertaan Tuhan di hidupnya Paulus Contohnya apa kok Gampang Jadi Paulus lagi kena badai Disini Ayo Siapa yang pernah dengar Petir yang kenceng-kenceng Terus hujan kenceng Yang dekat-dekat rumahnya tuh Terus mati lampu Nah Paulus juga Ngadepin hal itu Tapi di tengah-tengah laut Terus Gak sebentar lagi Itu Dia kena badai Sekitar dua minggu Dua minggu itu Berarti Senin ketemu minggu Ketemu Senin ketemu minggu lagi 14 hari total Hebat kan Iya dong Takut gak jadi Paulus Well Kalau jadi manusia Pasti Paulus takut Cuman Paulus selalu ingat Kalau Tuhan selalu menyertai dia Nah Hebatnya lagi begini Nah Di tengah-tengah badai Kan Paulus Satu di kapal Ada Paulus Terus ada Anak-anak kapal Atau kru kapal Ada polisi-polisinya tuh Karena ada tawanan juga Nah Setelah dua minggu Di ombang-ambing Di tengah laut Oleh badai Mereka mulai Menemukan sebuah petunjuk Untuk dapat daratan Karena tentunya Setiap kapal yang ada di laut Itu harus mendarat Kalau enggak Tetang lem dong Ya kan Apalagi ketiup-tiup ombak Ombaknya gede-gede Nah Dapatlah mereka petunjuk Tentang suatu daratan Setelah dua minggu Mereka mulai ngukur tuh Hmm Kayaknya dalam lautnya Mulai semakin cetek nih Dari 40 meter Ke 30 meter Begitu pula Berlanjut seterusnya Tapi Tetap aja Badanya tetap Tidak berhenti Paulus terus berdoa Terus berharap pada Tuhan Tapi ingat Ada yang mau nakal disini Anak-anak buah kapal Yang enggak percaya Kalau Tuhan Mau nyelamatin mereka Jadi Mereka mau nyelamatin Diri sendiri Dengan cara apa Motong perahu-perahu kecil Supaya mereka bisa selamat Tapi Tuhan bilang sama Paulus Aku tetap akan menyertai Semua orang di kapal ini Paulus pun bilang ke Kapten kapalnya Semua orang Enggak akan mati Kalau mereka Enggak meninggalkan kapal ini Jadi Sekoci-sekoci kecil Kapal-kapal itu langsung dibuang Betulnya enggak ada yang naik Jadi enggak ada yang turun dari kapal Mereka semua selamat Nah Mendekati hari-hari terakhir Mereka mau nyampe di satu pulau Tapi ternyata Kapalnya Menyangkut Kapalnya kena satu batu karang Yang gede banget Terus bocor Tentu para Apa polisi-polisinya ini Mereka mikir Ini kalau bocor Terus ada tawanan di kapal Kalau mereka kabur Kita bisa dihukum sama kaisar Apa harus ya Apa tawanan-tawanan ini Kita Kita habisin aja Kita bunuh aja Biar kita juga aman Tapi ternyata Janji Tuhan tetap berlaku Untuk Semua orang yang di kapal itu Ada satu orang Panglima bernama Julius Julius bilang gini Paulus mereka mau bunuh nih Anak-anak Apa Ini tawanan-tawanannya Gimana ya Tapi ternyata Paulus bilang Enggak Enggak harus ada yang dibunuh Enggak harus ada yang mati Ombak pun semakin kencang Nabrak si kapal yang lagi Nyangkut ini Kan kapalnya bolong tuh ya Gede bolongnya Di badan kapalnya Terus kena Ombak Kena ombak Kena ombak Kapalnya tenggelam Tapi hebatnya Karena semua Dengar-denggeran sama janji Tuhan Tidak ada yang mati Tidak ada yang tenggelam Tidak ada yang terluka Semuanya selamat Orang-orang yang gak Nyampe darat duluan Mereka tetap bisa Ngapung pakai pecahan-pecahan Kayu ngedek kapal Hebat kan Tuhan kita Nah Itulah kira-kira cerita yang bisa Koko sampein Jadi yang pertama Kita harus lihat Paulus Dia selalu denger-dengeran Kalau Tuhan bilang Gak boleh turun Ya gak turun Kalau Tuhan bilang Dengerin aku Ngomong ini Ngomong itu Bersaksi Denger-dengeran Yang kedua Kita lihat juga dari yang Paulus alami Kita Itu selalu dijaga sama Tuhan Jadi gak perlu takut Kalau Adik-adik mau ngapa-ngapain Ingat Jangan lupa berdoa sama Tuhan Kalau adik-adik mau ulangan Kalau adik-adik mau ketemu orang baru Ketemu temen Ketemu siapa Berdoa sama Tuhan Nanti Tuhan sertai Kayak Tuhan sertai Paulus Beserta seluruh Orang yang ada di kapal Oh iya Totalnya ada 276 orang Bayangin 276 Itu banyak banget Dan tidak ada satupun Dari orang tersebut Yang mewas Karena tenggelam Hebat kan Oke Kalau begitu Sampai ketemu di minggu depan Sehat-sehat Kalian luar biasa Dadah Shalom adik-adik Shalom Nah Kembali lagi bersama dengan Kan Omi dan Kaam Kaam Sekarang Tiba waktunya Sesi Challenge Challenge Yeay Challenge-nya Yang pertama Apa Kaam Ayat Ayat Yoi Ayat Hafalan Nah kali ini lebih pendek lagi nih Adik-adik Gampang banget Di Lukas 21 Ayat 33 Isinya adalah Perkataanku tidak akan berlalu Gampang banget ya Sekali lagi yuk Di Lukas 21 Ayat 33 Perkataanku tidak akan berlalu Artinya apa sih Kaam Perkataanku tidak akan berlalu Artinya tuh Setiap kata-kata yang Tuhan ucapin dulu Selama dia hidup di dunia Itu gak ada yang gak ada artinya Gak ada yang sia-sia Pasti semuanya Betul Berarti Betul dan pasti terjadi ya Udah pasti Apalagi Tuhan berjanji Selalu melindungi kita Pasti Tuhan Tepatin Selalu tepatin Selalu melindungi kita Itu artinya dari Ayat hafalan kita Berkataan Tuhan itu tidak akan berlalu Artinya semua perkataan Tuhan itu Pasti Tuhan lakukan Amen Amin Challenge kedua Apa tuh Ka Nomi Ada kegiatan nih buat adik-adik Nah gampang banget Kita cuma bikin kapal-kapalan nih Karena ceritanya kan masih tentang kapal ya Kita mau bikin kapal-kapalan dari sebuah kertas Nanti Ka Nomi kasih tunjuk contohnya deh Pasti mungkin papa mamanya juga bisa nih Pasti ngerjain nih gambar kapal yang Apa yang tinggal dilepet-lepet itu loh Ka Aam Ka Aam bisa kan Bisa dong Nanti Ka Nomi juga bisa Nanti Ka Nomi kasih contohnya Untuk adik-adik bisa ikutin di rumah Oke Nanti kapalnya bisa adik-adik warnain Bisa ditulis tuh di bagian badan kapalnya Bisa tulis ayatnya juga boleh Biar kita gampang hafalinnya Oke Oke Nah nanti adik-adik bisa foto Terus rekam Atau rekam juga bisa dikirim ke WhatsAppnya Ada Kakak-kakak sekolah minggu ada Ka Aam, Ka Nomi, ada Ka Meri, ada Ka Bastian, ada Ka Angel juga Pokoknya kirim ke salah satu dari kita nanti kalau udah kirim pasti dapet poin Adik-adik semangat Terima kasih juga adik-adik yang selalu setia Udah ngasih video-videonya Yang mau menghafalkan etafalan Yang mau mengerjakan challenge Yang mau mengikuti ibadah kita Terima kasih adik-adik dan Tuhan memberkati Semangat terus Yes Sampai berjumpa di minggu selanjutnya Bye-bye Bye-bye